Posisi terakhir di Gajah Mada, posisi terakhir di Gajah Mada, ini udah damai, udah selesai, tapi kami masih stand by. Tangkap Polinis! Tangkap Polinis! Tangkap Polinis! Kepada Pak Kapolda yang terhormat, Kapolda Kalimantan Barat, Anda sebagai Kapolda Kalbar yang baru bertugas berapa minggu di Kalimantan Barat, kami sebagai umat muslim mengingatkan kepada Pak Kapolda, ini situasi di Kalimantan Barat dalam kondisi yang tidak kondusif, akibat dari si Korinis yang melakukan provokasi terhadap umat muslim, dengan cara berpidato di dalam suatu acara, mengakui dirinya sebagai provokator, dan akan mengatakan akan memimpin dalam hal pengusiran ulama. Saudara Polinis, Anda sebagai gubernur, Anda sebagai gubernur Kalimantan Barat, yang mana moral Anda sangat becat sekali, Anda selalu berbicara anti-radikal, anti-rasis, ternyata Anda sendiri pelaku daripada radikalisme dan rasis. Kami sebagai umat muslim Kalimantan Barat mengingatkan kepada Anda, segera Anda bertobat, segera Anda minta maaf kepada umat muslim. Dan tolong, hargai proses, jangan Anda melakukan intervensi kepada Polda Kalbar, kami mengingatkan kepada umat muslim. Kepada Korinis kami mengingatkan, tolong jangan ajari kami Pancasila, karena Pancasila yang merancang adalah ulama-ulama hebat kami. Saudara Korinis, jangan ajari kami binika tunggal ikat, karena kami umat muslim, memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Saudara Korinis, jangan ajari kami tentang kasih sayang kepada seluruh umat. Jangan ajari kami toleransi, karena kami umat muslim di Kalimantan Barat, dan di seluruh dunia manapun, sangat toleransi kepada umat lain. Anda, Anda sudah memulai Korinis, Anda sudah memulai. Jangan coba-coba Anda lari dari tanggung jawab Anda, sebagai provokator. Kami mengingatkan, dan kami tidak akan pernah berhenti. Saudara Korinis, ingat. Saya sudah dilaporkan Anda, Gepolda, dan kemarin, saya sudah diperiksa. Saya, Isantari, suku Melayu, tinggal di Kabupaten Ketapang, 25 mecar dari pendopo buat di Gepolda Negara. Hari ini saya pertegas, Saudara Korinis belum menjawab tantangan saya. Saya, umat muslim, menantang Saudara Korinis, duel sampai mati di halaman kantor. Kami menyampaikan kepada Korinis, jangan kau berlindung di balik ketiak kabaran. Jangan kalian berlindung di balik ketiak kabaran. Sampai detik ini, Saudara Korinis belum menerima tantangan jual sampai mati saya. Kami tidak pernah takut. Kami tidak pernah gentar. Jangan, Gepolda Kalbar, tolong proses hukum. Tahan Korinis. Terima kasih.